Menyevaluasi penunjukkan Beni Bahtiar menjadi sekda Kota Bandung. Hal tersebut untuk menyikapi polemik penolakan Beni Bahtiar sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung. Beni ditunjuk langsung oleh Rituan Kamil saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Kandidat yang akan menempati posisi Sekretaris Daerah Kota Bandung menuai protes dari sejumlah elemen masyarakat hingga ASN Kota Bandung. Pasalnya, dari sekian banyak ASN di Kota Bandung, hanya terpilih Beni Bahtiar yang menjabat sebagai asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Cimai. Menyikapi hal tersebut, PLT Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menegaskan pihaknya akan mengevaluasi kembali penunjukkan Beni. Odet berjanji akan membahas masalah sekda bersama Yana Mulyana sebagai wakil Wali Kota Bandung dalam mengambil putusan. Hasilnya akan diinformasikan, diganti atau tetap. Saya akan mengobrol dengan Kang Yana, karena mengawal Dima selalu ingin melibatkan bersama-sama dengan wakil saya, Kang Yana, ya. Maka saya akan dibahas dengan beliau, kira-kira apa yang disampaikan boleh. Sementara itu perwakilan Forum Peduli Bandung yang menolak Beni menjadi sekda mengatakan sangat menyayangkan penunjukkan Beni. Menurutnya ASN di Kota Bandung banyak dan memiliki kinerja yang tak kalah baik dengan Beni. Oleh karena itu, dirinya meminta Odet untuk mengevaluasinya kembali. Alasannya lebih memperintahkan kepada ASN Kota Bandung. Sebelumnya ada tiga calon yang masuk sebagai kandidat, yaitu Kepala BPBD Kota Bandung Emma Sumarna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Salman Fauzi, dan Beni Bahtiar yang menjabat sebagai asisten daerah bidang perekonomian dan pembangunan Pemko Cimahi.